Pemerintah mengeluarkan aturan berkegiatan selama bulan suci Ramadan. Aturan ini bertujuan memutus rantai penyebaran COVID-19. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro menyarankan agar berbuka puasa dan melakukan makan sahur di rumah. Sementara untuk buka puasa bersabadi perbolehkan dengan sejumlah catatan. Seperti dihadiri 50% dari kapasitas ruangan, mematuhi protokol kesehatan dan tidak berkerumun. Sementara untuk pelaksanaan sholat fardu, tarawih, dan witir, diminta untuk membawa perlengkapan sholat dari rumah. Sahur dan buka puasa di rumah saja. Buka puasa bersama hanya dilakukan dengan kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan tidak berkerumun. Penjagaan jarak harus ketat. Ketiga, salat fardu, lima waktu, salat rawih, witir, tadar sual Quran, dan itikaf hanya dihadiri paling banyak 50% dari kapasitas masjid atau musyola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menjaga jarak aman satu meter antar jamaah. Dan tetap setiap jamaah membawa saya.